Hai temen-temen Hai Lo ga? Engga Bener Ini kesukaan lo? Oh emang Tapi anyway Gigi Kenapa? Gigi lo somplakin Oke, selamat datang kembali di channel gue Selamat datang di video ini Dan selamat ngelihat yang Tidak ada yang sempurna di dunia ini ya Oke Jangan kemana-mana Tetap di sini aja Kita akan bahas tentang masker yang berikutnya Oke Oke temen-temen Jadi sebenernya yang Pede gitu ya Pengen bikin video Supaya tetap bisa ketemu terus dengan kalian Dan tetap bisa sharing lagi Dan ini Semoga Ini adalah Produk dari Adairsoft terakhir yang bakal kita sharing ya di sini Ya gue pakai yang Bimion Ini Bisa mengontrol minyak ya temen-temen Dan bisa mengontrol jerawat Dan tapi Dia bisa untuk All type skin ya Atau Susah banget Atau untuk All skin type Jadi Misalkan kamu kulitnya normal Atau kulitnya kering Tapi berjerawat Kalian bisa pakai yang satu ini Gitu ya Oke Dan aku pakai Tumeric Atau Kunyit Jadi sebenernya ini Fit for oil skin Tapi dia mencerahkan Mengontrol minyak Dan meremajakan Gitu Kayaknya Itu oke lah Kalau dia meremajakan Dan sedikit Mungkin enggak Soalnya yang Dry skin juga Minyaknya keluar juga kali ya Sebenernya sih Coba-coba kita bahas tentang masalah ini Nanti dibahasnya Pas kita udah pakai ya Oke Sekarang kita buka dulu deh Seperti biasa ya Untung penggunaan Pakai wadahnya yang jangan yang metal Ya Terus penggunaannya cuma satu Sendok teh Tapi tergantung Wajah kalian Atau kebiasaan kalian Biasanya pakai banyak Atau sedikit Atau pengen tebal atau tipis Dan kalau gue biasanya tebal Terus udah gitu Gue pakai mangkuk yang ini Untuk campurannya Pakai air mawar Gitu ya Udah lengkap semuanya Kita akan proses dulu Biar videonya lebih cepat Jadi pada saat tadi Gue pakaiin air mawarnya gitu ya Kok wanginya Kayak Ada kenal-kenal gitu ya Familiar wanginya jadi Dan ternyata ini Dia adalah Ada kopinya Ada susunya Gitu ya Ada habatus saudanya Terus ada Sisypus Mauriziana Collin Clay Sama Allium Satifum Gitu ya Nah itu dia Makanya intinya gini temen-temen Kalau misalkan kalian bingung Kenapa sih Gue banyak banget Sharein ke kalian Tentang produk-produknya Ada air shop gitu ya Terus Maskernya pun Macem-macem juga gitu Nah itu dia Sekarang kayaknya gue bisa Kasih edit ke kalian Karena ada di neon ini Gitu ya Dan isinya ternyata dia Macem-macem juga Nah khususnya untuk temen-temen Ada tipsnya gitu ya Kalau misalkan ternyata Kulit kalian kering Tapi misalkan Bercerawat parah Pakailah Si masker untuk Cerawatnya aja Khusus di bagian-bagian tertentu Seperti yang dibutuhkan Dan kalau misalkan Ada di bagian lain itu Kering Kalian bisa pakai Masker yang lain Oh jadi di combine gitu ya Ya Jadi jangan sampai Terpatok bahwa Aduh gue gak bisa dong pakai yang itu Karena kulit kering gitu Aduh gue gak bisa pakai yang ini Karena itu khusus untuk yang jerawat Enggak selalu Satu produk itu khusus Gitu loh Jadi istilahnya Satu muka ini Bisa dipakai macam-macam Produk Atau Masker ya Jenis masker Misalkan Kayak gue Walaupun kulit berminyak Tetap aja ada spot-spot yang memang Kulitnya kering gitu Karena kebanyakan Pakai produk yang untuk Jerawat Jerawat gitu ya Nah kalau kayak ini Tadi si Binion ini Pada saat Gue coba campur Kayaknya si cairan Atau air mawar itu Kayak Agak sulit untuk Diaduk gitu ya Tapi sekarang Setelah lama-lama Gue aduk Hasilnya jadi Lebih 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 enak keliatannya Tuh kayak gini temen-temen Gimana sih Gila loh temen-temen Kalau ini menurut pendapat gue Karena memang gue bukan ahli Kecantikan Atau Dokter kulit Atau apapun Ini hanya sebagai Referensi Kalian Gue sebagai pengguna gitu ya Sebagai orang yang memang Berpengalaman Jadi kalau misalkan Memang kalian pakai produk Untuk kulit yang tidak sesuai dengan kulit kalian Tolong digunakan di bagian tertentu aja Atau hanya dengan menggunakannya Misalnya Kalau khusus untuk yang kulit berminyak gitu ya Dia bisa pakai seminggu sekali Ya kalian pakainya dua minggu sekali aja Karena misalkan kalian mau ambil Manfaatnya untuk brightening aja Khusus untuk si produk Dari adair shop yang termaring ini gitu loh Jadi jangan terlalu sering-sering Karena dia memang mengurangi minyak Nah seperti kalian tahu gue pengen Lebih menginformasikan lagi ke kalian Gitu ya Jadi untuk minyak Ya kulit kalian yang berminyak itu Kurang kadar air Itu kurang lebih sama dengan Teman-teman yang punya kulit kering Dia juga kurang kadar air Gitu loh teman-teman Jadi jangan dikira bahwa Apa ya istilahnya Kalian kulitnya berminyak itu Terus kalian gak mau pakai pelembab Atau tidak mau menutrisi Atau tidak mau merawat Karena takut berminyak Malahan selama kalian Yang lebih menutrisi kulit kalian Minyak Nanti minyaknya akan berkurang Tapi tidak mengurangi Elastisitas kulit kulit Gitu loh teman-teman Oke Jadi intinya Kalau misalkan kalian memang Menggunakan produk yang Tidak sesuai dengan Jenis kulit kalian Pakailah Sesuai kebutuhan Atau tidak terlalu banyak Gitu Khasiatnya banyak banget Dan kebetulan Adair shop tuh Produksi maskernya tuh sangat luar biasa Natural banget Dia bener-bener Ini isinya itu ada Oriza Sativa Powder Oriza Sativa itu Beras ya Sama Gluten Kurkuma Longa Sama Figma Anglaris Jadi Ini masker recommended banget Buat Semua yang Gak suka kena Masker-masker kimia ya Haha Gitu ya teman-teman Jadi intinya Gue Karena memang serius Banyak banget Ya punya banyak banget Produk dari adair shop ini Jadi gue pengen Gue sharing semua gitu ya Supaya teman-teman Gak nanya lagi Emang adair ada apa aja gitu kan Ini semua udah gue sharing ke kalian Ya tapi ada yang baru dari adair nanti kita coba cek lagi ya Nah ini yang Stock Iya bener Jadi ada memang Beberapa Produk gitu ya Yang gue belum coba juga Kalau gak salah ada potato atau apa gitu Nah itu gue belum coba nanti Insya Allah mungkin Mudah-mudahan kalau misalkan Kita sempat Ya kita akan sharing lagi setelah kita punya Jenisnya yang lain Karena kurang lebih untuk saat ini Produk dari adair itu udah Semuanya kita sharing Terus kalau misalkan kalian penasaran Emang yang mana aja kok Gue gak tau sih gitu ya Kurang lebih ada 10 lebih lah ya Produk dari adair yang kita sharing di sini gitu ya Kalian tinggal scroll kebawah aja Banyak banget dan Isinya di sana Video nya bukan cuma tentang pake masker doang ya Jadi Kita sekalian Ngobrol-ngobrol Sama seperti sekarang ini Kita juga mau ngobrol gitu ya Nah seperti kalian lihat Gigi gue patah teman-teman Jadi kemarin itu kan Dia patah karena makan iga Bukannya gue yang tipe orang yang gak hati-hati gitu ya Karena memang waktu Ambil iganya Gue pikir sudah Dagingnya semua Tapi ternyata gak Masih ada tulang dikit Jadi pas gue gigit gitu Udah langsung patah Dan kalau menurut pendapat gue Gitu ya Si finir yang ini Itu lumayan kuat gitu loh Selama ya itu dia Jangan diadu lagi sama tulang Ya intinya gitu Kalau misalkan kayak makan yang lain-lain Masih oke gitu Jadi Kalau Kalian berpikir bahwa Ah emang itu finirnya jelek Pasti semuanya pun gitu ya Selama itu bukan digi asli Kalau finir Kalau kena yang keras lagi Pasti akan patah Gak mau gitu loh Karena kandungannya mungkin Tidak sesuai Yang diciptakan gitu ya Pasti ciptaan lo pasti lebih bagus Daripada ciptaan manusia Yangnya sih seperti itu Terus Ngebahas tentang PD Oh iya Gimana loh Setelah giginya copot PD nya gimana? Kalau gue sih kayak Gak masalah ya Gak masalah Maksudnya gini loh Pertama kali sih Agak yang Gigi gue patah lagi nih gitu kan Karena ini terserang Udah yang kedua kalinya Terus udah gitu Ya mau gimana ya Maksudnya Gak bisa diumpetin juga Kan kalo gigi Dan tadinya tuh mau ngomong yang Yaudah gini aja gitu Tapi kan Tapi tuh takutnya orang Merasa Lu ngapain sih gitu ya Niat ngobrol apa engga gitu Ya udah Akhirnya ya sudah lah gitu Biasa aja mau gimana lagi Paling Orang ngeliat ada yang aneh nih Gitu sama gue gitu Yaudah mau gimana lagi Gak pedenya gak yang sampai separah Gimana gitu Berarti lu Itu salah satu orang yang waras dan normal ya Karena ada juga orang itu yang Yang dia itu Menurutnya itu mental illness bukan sih Orang yang tidak pede dengan Apa yang ada di dalam tubuhnya Sejujurnya nih ya Eee Gue Body shaming lah ya Istilahnya ya Iya Kalo body shaming itu kan Lebih diperuntungan ke orang yang Mempermalukan kita kan gitu ya Tapi kalo untuk diri sendiri tuh Kayak lebih ke mental illness Yang Sama seperti yang gue alami kemarin ini Gitu ya Dan gue baru sadar sih Kayaknya setelah gue ketemu lagi banyak orang Karena kurang lebih Hampir 10 Tahun lah ya Gue 11 tahun Itu Gak ketemu banyak orang kan gitu Jadi gak terlalu Banyak orang yang bisa lihat Apa sih istilahnya Update nya gue gitu kan Bentuknya gimana Atau apa gitu kan Ya sudah gitu Nah terus Setelah itu gue Pindah Bandung kan Banyak ketemu orang-orang gitu kan Terus setiap orang yang ketemu gue Gila lo kurus banget Gila lo kurus banget gitu Dan itu Selama dari Yang gue mulai Berusaha untuk menurutkan berat badan gitu ya Sampai dengan terakhir kemarin 2019 Gue tidak pernah berpikir bahwa Gue sudah cukup Kurus Kurus Dan ternyata Kurusnya keterlaluan Kurus banget Sampai istilahnya Ketemu Nenek gitu kan Ketemu elu Ketemu temen lain Ketemu siapa Pasti mereka yang Gila lo kurus banget gitu Nah gue selama itu Setiap kali gue ngaca Itu pasti gue bilang Aduh gue gendut nih Gue gendut gitu Tapi Alhamdulillah Gue tidak Nyampe ke Yang anoreksia ya Jadi Atau bulimia gitu Tidak sampai yang Ke tahap dimana gue makan Terus gue keluarin lagi gitu Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau gue kalau makan Makan biasa gitu kan Jajan-jajan biasa Tidak sampai yang mikir Aduh gue harus Stop makan nih gitu Karena gue Apa ya Udah males gitu Sejak Tahun 2000 Berapa ya 2015 Kurang lebih 2015 Itu gue capek Capeknya gini Waktu gue pengen Ngurusin badan gue Gitu ya Terus gue kan Cancel Kesini kesitu Kesini kesitu Gitu kan Termasuk ada temen-temen yang Nawarin produk-produk Dimana Oh iya nih gini 16 juta Oh iya pakai ini Sekini Gitu kan Terus itu Nge-gym Jelas Gue habis sepuluhan juta Gitu kan Dan hasilnya tuh gak Yang istilahnya gini lah Mungkin untuk kesehatan Ya temen-temen untuk Seperti Nilai Kadar air Lemak Blablabla segala macem Gitu ya Normalnya Gitu ya Untuk perfectnya Itu mungkin Menurut Gym itu Gue cocoknya segitu Tapi kan Kita punya kepuasan sendiri Gitu kan Ya udah Udah habis banyak duit Terus Turunnya cuma 2 kg Tapi Ada tapi nya memang Badan agak Jadi ngebentukan Kencang gitu Gak Gak jadi bleber Nah itu makanya Gue berpikir bahwa Ngapain gue Berusaha untuk kurus Dan Gue harus keluarin duit Banyak gitu Nah makanya Yang gue pikir Ah udah lah Gue mendingan makan banyak aja Gitu loh Apapun itu Resikonya Gitu ya Maksudnya mau gendut lagi Mau engga Yang penting gue happy Gitu enak Nah disitu Jadi akhirnya Perlahan demi perlahan Gitu ya Gue bisa kurus Gitu loh Gak sampai mikir yang Duh gue harus gimana Harus ini harus itu Gitu Gak pernah mikir Tapi Tetep Gue punya mental illness Dalam bentuk Di saat Gue Ngaca gitu ya Pokoknya Gue ngeliat badan gue Langsung Ataupun tidak langsung Itu merasa gue gemuk terus Gitu loh Kan Kan Kalo menurut pendapat gue Itu juga bisa dimasukin Kategori mental illness Kan ya Bisa jadi Memang Ya Jadi sebenernya Mental illness itu Adalah Blocking diri Ngerasa tidak puas Dengan pencapaian diri kita Gitu Banyak banget sih Yang gue liat Mental illness itu Akibatnya fatal banget gitu Ketika Orang Gak Accept Apa yang ada di diri sendiri Itu kadang-kadang Mereka jadi nge-blocking Misalkan Misalkan Psikologis Dan Kesejahteraan Sosial Ya udah lah kurang lagi sama Iya Dengan apa yang gue Bicarakan gitu lah Dan yang sekarang Semakin Luar biasa itu adalah Mental illness Karena Kesejahteraan Sosial Oh iya Jadi untuk saat ini Gue mau bahas tentang Lebih ke Kepercayaan diri gitu ya Dipengaruhi oleh Mental illness itu sendiri Gitu kan Nah kalo untuk sekarang Gue pengen lebih ke Diri Kita Sendirinya Apa yang sempet Menjadiin lo Mental illness Yang tadi itu Yang kurus Salah satunya itu Lebih gak pede Dan yang pasti Seperti kalian tau Gue kan jerawat banyak banget ya Jadi salah satu orang yang Isilnya kalo Gue Terus terang Selama jerawat itu Gak pernah ngaca Jadi Udah males aja Jadi kalo misalkun ngaca Itu pasti Kurang lebih Berapa meter gitu Pokoknya jauh banget Jadi gue gak pernah Pegang kaca Bener-bener liat Tulis gue Kalo aku sempet Kayak gitu Tahun 2018 2018 Jadi karena memang Sedang menghadapi Guncangan gitu ya Selama satu tahun itu Aku gak berani dengerin musik Lagu apapun itu Kayaknya gak bisa gitu Itu karena memang Ada satu hal yang terjadi Antara Aku dan dia Jadi Mental illness yang disitu Aku bener-bener gak bisa Ngedengerin musik Gak bisa ketemu sama orang Sama Jadi karena Kayaknya berat banget Itu lebih ke stress atau gak sih Itu kan ada sesuatu Gangguan dari masalah gitu kan Kayak lu jerawat Itu Kalo aku Kalo aku lebih ke psikologi Kalo aku lebih ke psikologi kan Kalo lu lebih ke Kesehatan Yang di Gitu itu Mental illnessnya Tapi memang pada akhirnya Yang bisa Nge Apa ya Ngebuat kita Sembuh dari Mental illness itu Adalah Kita sendiri Dan orang-orang yang sayang Sama kita Kita butuh Jadi Ya itu dia Kenapa yang gue bilang tadi Gue sadar bahwa Ada yang salah sama gue gitu kan Bukan dengan badan gue Atau dengan apa Tapi dengan pikiran gue Dan cara gue menilai diri sendiri gitu kan Gue bisa sadar Setelah gue ketemu orang-orang Kan gitu bahwa Lu terlalu kurus Lu terlalu kurus Lu terlalu kurus Gitu kan Oh iya iya gitu Tapi pas ngaco Kayaknya enggak deh Gitu Cuma Apa ya Karena ada orang gitu ya Akhirnya Pasti akan ada orang yang Motoin kita gitu Atau videoin kita gitu kan Karena kita bergaul Udah dari situ Baru gue yang Oh iya iya Gitu loh Dan itulah fungsinya Dukungan orang-orang Gitu loh Dimana kita bisa Dibantu Supaya kita lebih sadar gitu ya Awareness nya lebih tinggi Untuk diri kita sendiri Gitu kan Terus selain itu Bisa juga jagain kita gitu Selain ya isinya gini lah Oke lah Mungkin ada di luar sana Yang temennya itu Rata-rata Punya negative comment gitu Iya Tapi Insya Allah Selain kita punya positive thinking Nah Negative comment itu pun Bisa menjadi Positive comment Buat kita Ya kan Karena pada saat gue ketemu orang Ya mungkin aja sih sebenernya dia yang Ih kurus banget Jelek gitu kan Itu kan sebenernya negatif Yang mengingat Tapi mungkin dia mau mencoba untuk Menginformasikan Mengingatkan juga Yang benar gitu kan Bahwa itu loh keadaan lu tuh seperti itu Jadi akhirnya gue sadar gitu Dan akhirnya tetap Sekarang kurus lagi Iya iya itu memang udah bawaan orang Sebenernya ya Jadi kemarin yang gendut itu Karena sebenernya Itu posisi lu sakit Mungkin 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 Tapi gue juga gak tau ya Karena gue gendut itu The whole life gitu ya Jadi 39 tahun itu gue gendut paling Empat tahun lah Iya Karena memang Di situ saat mental illness itu Sebetulnya terjadi bukan karena saat dia kurus Karena dia menjadi gendut dan tidak bahagia Di situ larinya dan hormonnya berubah Kudbi Di sana, kalau gue denger sih, jadi dia bilang gini loh, ada hormon di dalam tubuh kita, hormon apa gue nggak tahu namanya, pada saat kita stres, dia berhenti untuk melakukan pembakaran lemak. Jadi seberapa keras usaha kamu buat bisa menurunkan berat badan, as long as kamu stres gitu ya, banyak pikiran atau dan lain-lain sebagainya, makanya di mana selalu dibilang juga bahwa kurus atau menurunkan berat badan karena stres juga sangat berbahaya. Dan itu adalah salah satunya ya informasi yang gue bisa dapat bahwa menurunkan berat badan itu harus menjadi keadaan catty. Itu kenapa teman-teman selama gue menurunkan berat badan itu gue bener-bener berusaha untuk bisa menikmati apa yang gue makan gitu ya, apa yang istilahnya gue hadapi, apapun itu pokoknya sebisa mungkin dibawa senang gitu, karena 4 tahun itu gue berusaha kurus susah banget loh, karena bawahnya stres, aduh berusaha untuk ini, mikir ini, mikir ini, mikir ini, semakin banyak kamu mikir, semakin hormon itu yang nanti gue coba cari. Iya, iya. Hormon itu semakin meningkat dan bisa mengurangi pembakaran lemak dari tubuh. Betul, dan itu pun terjadi sama gue gitu, dari menikah sampai terakhir kemarin tidak menikah, berat aku tuh sampai 78 kg. Iya, dan akhirnya setelah memilih jalan bahagia, sampai dia sempat ke 58 kg. Jadi benar-benar ketika ada masalah dan kita nggak bahagia, hormon yang untuk membakar lemak itu benar-benar mati benar-benar. Kata siapa? Lu kurus karena banyak pikiran. Tidak, ada manusia-manusia di luar sana termasuk gue. Kalau lu bahagia, lu bakalan gendut. Tapi kalau lu bahagia, lu bakalan punya bentuk tubuh ideal. Coba berbagi dengan teman-teman yang sama dan senasib sama aku. Komen di bawah benar nggak gitu ya bahwa kalau stres itu malah bikin gemuk gitu kan. Bawahnya lapar mulu, makan mulu gitu kan. Gak sih. Intinya harus selalu balik dan ingat lagi semua yang ada di dunia ini, apapun yang kita miliki, apapun yang belum kita miliki itu sebenarnya bukan punya kita sendiri gitu ya. Itu punya yang di atas ya, punya uang gitu. Kalau selama kalian percaya dan ingat itu, kalian nggak akan pernah berat untuk bisa kehilangan apapun. Tapi bisa lebih banyak bersyukur dan bisa menjalani hidup ini mungkin akan lebih ringan ya. Seberat apapun hidup itu. Dan kalian jangan pernah khawatir gitu. Jangan pernah kalian berpikir bahwa hidup gue nggak berat. Kalian nggak tahu apa-apa gitu. Jadi intinya gue cuma mau bilang ke kalian tetap semangat ya. Kalau misalkan mau sharing, yuk kita sharing di sini. Tulis di komen. Kalau kalian malu, tulis di DM di Instagram gue boleh. Lewat mana aja boleh. Instagram aku juga boleh, kita belum kenalan ya. Nanti di Instagram. Nanti kita akan share. Punya gue, Sebi Aulia gitu ya. Punya kamu apa? Firna.Firdaus Oke, nanti gue akan sharing. Ini kita akan nunggu kering dan gue akan review ke kalian hasilnya seperti apa. Jangan lupa nanti di sini aja. Oke, 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 oke. Ini udah selesai dan udah kita cuci gitu lah. Oke temen-temen, kalau untuk gue review pribadi doang ya. Jadi di luar dari manfaat si Binion ini sendiri adalah kalau gue merasa nggak betah banget gitu ya. Karena bau-bawangnya teksium banget. Ada bauan? Sumpah, jadi pengen cepat-cepat cuci muka. Tapi Alhamdulillah gue istilahnya pakai sampai benar-benar kering gitu ya. Benar-benar selesai dipakai di wajah. Tapi pastinya intinya gue nggak suka baunya. Itu poinnya. Cuma ya kalau misalkan dilihat dari ingredients-nya di sini kan kaolin clay, coffee, milk powder, Zizipus mori syriana, habatu soda, allium satifum. Satifum. Ya itu salah satu allium satifum adalah garlic atau bawang putih gitu ya. Dan yang setau gue adalah bawang putih bantu untuk bisa kayak mengeringkan luka ya. Jadi salah satunya mengeringkan luka dan yaitu kenapa dia ini untuk juga mengontrol jawa. Jadi untuk bisa mematikan bakteri juga iya gitu kan. Banyak banget lah pokoknya intinya manfaat dari si bawang putih. Intinya harus sabar. Tapi kayaknya ini hasilnya oke banget karena kulit itu terlalu kering ya? Iya bukan masalah kering aja sih. Kalau gue sih ngeliatnya apa ya istilahnya luka juga ya? Ini langsung kayak iya langsung tuh. Ini kan ada bruntus-bruntus ya di sini. Langsung kempes. Iya langsung kempes, langsung enak. Dan yang pasti halus banget halusnya. Kayaknya semua masker ADR soft ini bikin halus muka ya? Iya. Bener. Tapi kalau yang ini kayaknya lebih bikin halus banget. Lebih halus lagi gitu kalau di wajah gue gitu. Nah itu. Kalau untuk yang Thermeric gimana sih? Kalau yang Thermeric ini wanginya bener-bener wangi kunyit banget ya. Iya. Dan aduh. Farah ya? Farah. Keren banget. Jadi kayak yang muka aku kayaknya coba liat nanti dari pertama ini lebih bright banget. Bright gitu. Kayak kuning-kuning langsat pengantin gimana gitu. Iya. Mukanya pas tadi abis cuci muka gitu. Dan kalau sekarang sih gue liat juga. Dia kayak lebih cerah. Cerahnya itu kayak tapi tidak pucat gitu ya. Ya kayak kuning-kuning pengantin. Asih. Seger gitu aja. Kalau gue beneran serius. Ini halus. Halus banget sih. Gak tau gak ngerti deh. Kalian bisa liat apa gak sih? Kalau gue sih kayak halus banget. Cuma kalau ketampilan si kulitnya langsung begini ya. Kalau yang gue rasain pada saat memakai Asker ini tuh dia kencang banget. Jadi pada saat dicuci gitu ya kan dia kencang banget nih. Udah disiram air banyak. Walau di running water gitu. Dia tetap nempel gitu. Jadi mungkin salah satunya adalah mungkin ya. Dia juga bisa untuk scrub juga. Karena kan ada si Orisa Certified juga kan. Oh iya ada beras-berasnya ya. Biasanya dia fungsinya untuk bisa scrubbing wajah. Untuk kulit mati gitu loh. Jadi pada saat gue scrub. Makanya kulit gue kayaknya halus banget. Terus udah gitu. Apa ya. Ini bener-bener kencang. Jadi kayak ada bekas ketarik di sini ya. Eh memang kencang banget ya ya. Kelihatan kan. Jadi kerasa kencang banget ya. Kalau ini karena aku ngambilnya untuk mencerahkan. Dan minyak di wajah kurang gak ada. Meremajakan kulit harus dipakai sering. Tapi ini asli. Jadi mencerahkan banget. Kayaknya lebih signing gitu lah mukanya. Jadi kuningnya kayak kuning langsat orang Indonesia ya. Kulitnya kulit-kulit orang-orang Asia, orang Indonesia. Kan kuning-kuning langsat gimana gitu. Ya segera banget. Pokoknya ini enak banget rasanya. Oke teman-teman. Jadi segitu dulu. Sering kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kalian suka intinya. Betul. Lalu gue ingetin. Jangan lupa untuk di-like dulu videonya. Subscribe ke channel ini. Aktifin dong notification bell-nya. Dan jangan lupa untuk bahagia. Tuh. Dan selalu. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye-bye. Nah. Bye-bye.